Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa aksi pencurian di sebuah pondok pesantren Baitul Jana di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kepatai Menung Barat terekam jelas oleh kamera CCTV. Sebanyak 4 buah handphone raib di gondol pelaku. Perisi waktu tersebut terjadi pada Jumat ini hari pada saat santri sedang melaksanakan sholat subuh perjamaah. Aksi pencurian di sebuah pondok pesantren yang berlokasi di Kampung Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sempat terekam jelas oleh kamera pengintai CCTV. Aksi pelaku terjadi pada Jumat pagi saat para santri dan pimpinan ponpes melaksanakan sholat subuh perjamaah. Sebanyak 4 buah handphone melik pengurus ponpes raib di gondol pelaku. Dari rekaman CCTV, terlihat jelas berusaha membuka pintu salah satu ruangan ponpes. Tidak sholat, yang hain, yang satu di kamar, itu posisi kamar itu. Jadi pas si pelaku masuk ke kamar, di kantor itu, itu posisnya ada ustazah. Jadi dia lagi sedang hain, dan kondisi kamarnya gelap, makanya dia berani masuk ke dalam. Mirisnya, handphone yang digondol pelaku merupakan hasil dari keringat para pengajar yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama menjadi pengajar di ponpes tersebut. Rencananya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak ponpes akan menggelar ronda dan mendirikan posat PAM.